Kita awal informasi pertama, Hari Raya Idul Fitri biasanya menjadi berkah bagi para penjual parsel, namun penjualan tahun ini agak berbeda dengan sebelumnya. Hal ini akibat sepinya peminat di tengah pandemi COVID-19. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, penjualan parsel di beberapa titik di Kota Palu sepi peminat. Menurunnya penjualan parsel ini karena belum hanya wabah dari COVID-19 hingga saat ini. Seperti yang diakui Hamzah, salah satu karyawan penjualan parsel, dirinya mengeluhkan penurunan penjualan parsel yang cukup drastis di Ramadan tahun ini. Biasanya memasuki Hari Raya Idul Fitri, dapat terjual 15 parsel seharinya, namun saat ini hanya mencapai 5 hingga 10 parsel. Untuk melihatkan penjualan, saat ini para pedagang banyak menjual parsel mereka melalui situs online. Penjualan parsel melalui situs online lebih banyak diminati oleh masyarakat, sebab para pembeli tinggal memesan dan segera langsung diantarkan kerubah. Rian Saputra, kontributor TVRI, Sulawesi Tengah.